Intro Halo adik-adik Berjumpa kembali dalam channel Toto Study Kesempatan kali ini kita mau belajar Mengenai Transformator Atau disingkat TRAVO Ada satu soal yang dipilihkan TRAVO itu ada di pelajaran fisika Kelas 9 Di SMA juga di dalam Kita lihat dulu Teori-teorinya Sebelum kita Menjawab soal ini Kita buat catatan ya Catatan Yang pertama-tama TRAVO itu Atau TRAVO Mato adalah alat Untuk mengubah tegangan listrik Ada dua nih Ada yang Step up Step up Dan step down Nah step up itu berarti Sesuai namanya ya Up Berarti itu Tegangannya dinaikan Mula-mula itu disebutnya Primer Primer Akhirnya itu disebut sekunder Jadi Ini apabila V sekunder V itu tegangan Volt Lebih besar dari V primer Gitu Jadi dinaikan tegangannya Gitu ya Kalau step down itu diturunkan Jadi V akhirnya Sekundarnya lebih kecil dari V primer Jadi misalnya yang diturunkan itu Listrik yang dihasilkan dari Wadu Itu berapa juta volt mungkin gitu ya Lalu diturunkan ke rumah kita Jadi hanya 220 volt Gitu ya Kira-kira begitu Yang kedua Nah kita ke rumusnya ya Rumusnya itu NP per NS Sama dengan VP per VS Sama dengan IS per IP Oke Kita Rumus dulu keterangannya ya NP Jadi N itu sebenarnya lilitan Banyak lilitannya Oh jadi Mengubah tegangan itu dari Alatnya ini ada lilitannya Gitu ya Kalau lilitan kawatnya Banyak lilitan itu menentukan Outputnya Gitu ya Kira-kira gitu P itu primer Berarti mula-mula Ini NS berarti lilitan sekunder V itu tegangan Tegangan itu volt Gitu ya Ini tegangan primer Tegangan mula-mula Ini tegangan akhirnya Mula-mula itu berarti yang dari sumbernya Misalnya dari Wadu Gitu ya Sekunder itu Output yang ingin dipakai Jadi Misalnya masuk ke kipas angin Ke lampu Gitu ya Kalau I bagaimana I? I itu kuat halus Kuat halus satuannya apa? Kuat halus itu satuannya ampere Kalau tegangan volt ya Oke Nah coba diperhatikan ya Ternyata kalau I tak balik ya VP vs vs Disini IS vs IP Gitu Nah ini mengejakannya Bukan langsung sekali tiga Jadi dua-dua Setelah Diketahuinya Lalu nanti kali silang Coret-coret Nah gitu boleh Ya Yang ketiga sebenarnya Ada lagi Trafo yang Tidak ideal Jadi ada namanya Efisiensi P sekunder Dibagi P primer Sekali 100% Oke Kita kotorin dulu ya Nah Sebenarnya Tidak 100% ya Terusnya kita ubah Nah Keterangan disini ya Ini namanya Efisiensi Jadi efisiensinya Nanti berapa persen Gitu ya P itu adalah Daya Daya itu Satuannya Watt P itu sebenarnya Maksudnya V dikali I Jadi kalau Yang sekunder ya V sekunder Kali I sekunder Kalau yang Primer V primer Kali I primer Oke Kita sudah siap Kita bisa menjawab Soal ini Ya Yang pertama-tama Ini ada X Oh ini sumber Oh ini berarti Primer Ini primernya nih Ya ini primernya Berarti ininya Adalah V primer 220V Oke Disini N primer 6000L Disini N sekunder 300L Oke Besar tegangan Yang keluar dari ujung-ujung Sekunder Oh iya Ini betul Dia tanya Sekunder Ini Jadi sekundernya Ya Oh kuat harusnya ditanya Kalau gitu Pakai musim ini saja Efisiensi juga tidak Karena ini Enggak ngomong-ngomong Persentase Ya Lagi musim yang kedua ya Kalau gitu NP Dibagi NS Sama dengan VP Dibagi VS Lilitan primer 6000 Lilitan sekunder 300 Oh iya Berarti ini Step down ya Kan NP Sama NS Berbandingnya Sama dengan VP VS Akhirnya Lebih sedikit Step down Ya Oke Sebenarnya VP VP itu 220V Oke 220V Dibagi VS 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 nya gak tau Oke Kita coret-coret saja Nah ini Nolnya coret 2 Nolnya coret 2 60V bagi 3 60V bagi 3 itu Jadi 20V Disini 1 Oh ini masih bisa nih Sesama atas boleh Dicoret ya Ini Nolnya coret Boleh Bagi 2 1 Pagi 2 11 Sekarang kali hilang Ini kalau disini VS kali 1 1 kali 19 Kalau gitu VS Sambilkan 11 V Dipele Yang A Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-up update pelajaran setiap hal Semoga pasti semuanya Jangan lupa like, share, 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 dan subscribe Terima kasih telah menonton!